Pemirsa tingkat hunian di kawasan wisata lembang Kabupaten Banung Barat dalam libur panjang tahun baru di tengah pandemi COVID-19 menurun drastis, meski pengelola menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Libur panjang tahun baru yang biasanya menjadi berkah bagi pengelola penginapan, vila, dan glamping di kawasan wisata lembang Bandung Barat kini tampak berbeda pada libur pergantian tahun baru. Libur pergantian tahun baru saat ini mengalami penurunan wisatawan. Penurunan tersebut mencapai 70 persen hunianya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu penuh terisi. Pengen liburan akhir tahun di sini karena kalau keluar kota dan yang jauh-jauh kan kayaknya agak keribut ya. Jadi mendingnya udah karena aku orang Bandung jadi staycation aja di Bandung sama keluarga gitu. Sementara itu pengelola Puji Fauzian Setia mengatakan berbeda dari tahun sebelumnya biasanya tingkat hunian di tempatnya selalu penuh. Bahkan wisatawan harus mengisi daftar tunggu. Ya karena pandemi COVID-19 saat ini kita mengalami penurunan. Jadi totalnya kurang lebih 30 persen saja huniannya untuk malam tahun baru. Ini biasanya tahun-tahun sebelumnya gimana disini? Tahun sebelumnya biasanya penuh mas. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV